Cara membuat BBO, bubur bahan organik, atau bubur ternak, gampang sekali. Ambil bahan organik apa saja yang kita senang, yang kita suka, silakan. Misalnya limba dapur, daunan, kotoran ternak bisa, limba darah rumah potong hewan bisa. Bahkan kertas-kertas, kardus-kardus juga bisa. Kita cacah lebih bagus, cacah makin halus makin bagus. Untuk pencacahnya bisa pakai parang, kalau pakai parang pasti masih agak kasar, paling bagus pakai mesin. Kalau di tempat kami sekarang, karena terlalu banyak persediaan BBO, ya tidak perlu dicacah. Kami masukkan saja secara utuh ke dalam wadah, wadah processing. Kita gunakan wadah processing seperti yang ada pada video yang sedang berjalan ini. Bisa juga menggunakan drum. Kalau drum tidak boleh, yang berbahan besi, harus yang berbahan plastik. Selanjutnya, kita isi air ke dalam wadah tersebut. Isi air sampai dengan semua bahan terendam atau tergenang. Lalu kita tambahkan jamu ternak atau nutrinak, jamu khusus hewan. Jamu ternak ini hanya ada di tempat kami. Kami sendiri yang membuatnya peternak Indomor di tapal batas Timor Leste. 081-339-486-636. Kalau untuk bubur ternak, seukuran wadah seperti ini, kita bisa gunakan sekitar satu gelas. Tetapi kalau ukurannya menggunakan drum kapasitas 150 liter atau 200 liter, jamu ternak kita gunakan sebanyak satu botol. Lalu kita tambahkan lagi ke dalam wadah tersebut gula. Terserah gula pasir, gula merah, ya gula lokal apa saja lah, silahkan masukkan saja. Kalau gula untuk ukuran dengan wadah seperti gentongan ini ya, sekitar setengah, seperempat kilo bisa. Setengah kilo juga bisa, mau satu kilo juga lebih bagus. Kalau pakai drum 150-200 liter, gula ya paling kurang satu kilo. Kemudian kita aduk, aduk-aduk bahan tersebut. Selanjutnya kita biarkan. Biarkan terbuka bisa atau ditutup, tidak perlu ditutup rapat. Tetapi harus simpan di bawah naungan. Lebih bagus setiap hari kita aduk supaya mempercepat proses pembuburan. Tetapi kalau kita malas, tidak mau aduk juga silahkan, biarkan saja. Lama-kelamaan, material organik yang sudah kita masukkan tadi, pasti akan berubah menjadi bubur. Itulah yang disebut bubur bahan organik. Bubur bahan organik atau BBO menjadi matang apabila menunjukkan tanda-tanda material padatannya berada di bagian bawah. Bagian atasnya berupa cairan. Lalu tanda yang berikut terbentuknya ulat, belatung atau magot. Kalau mau supaya BBO yang kita buat lebih kental, kita bisa tambahkan dedak, dedak rusak. Atau tambahkan jagung rusak, yang rusak-rusak lah, kita masukkan. Sehingga kelihatan akan nanti lebih kental. Setelah BBO sudah jadi, sudah matang, kita bisa panen. Campur dengan dedak. Campur dengan bahan lain juga silahkan. Dan perbandingannya satu-satu. Jadi kalau ini BBO-nya satu gentongan seperti ini, dedaknya juga satu gentongan seperti ini juga. Lebih kurang seperti itu. Lalu kita fermentasikan. Yang namanya fermentasi ya pasti kita. Butuh gula dan jamu ternak juga. Proses pencampuran pembuatan atau penggunaan BBO yang akan kami tayangkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!